Saudara pelaku penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diduga terdiri dari warga Indonesia dan juga warga asing. Apa motifnya? Saudara saat ini saya sedang berada di depan kediaman resmi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di lokasi inilah pada akhir tahun lalu ditemukan alat perekam suara atau belakangan biasa disebut dengan alat penyadap. Tidak tanggung-tanggung ada tiga buah ditemukan di tiga lokasi yang berbeda yaitu di ruang tamu, ruang makan, dan juga kamar tidur Jokowi. Pertanyaannya siapa dan apa maksud pelatakan alat penyadap ini? Tentunya spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa sana ini dilakukan oleh lawan politik Jokowi. Ada pula yang mengatakan ini adalah hasil kerja yang ingin mengangkat popularitas Jokowi yang belakangan ini. Mulai menurun. Informasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Pengurus DPP-PDI Perjuangan. Alat sadap yang dipasang merupakan penyadap jenis konvensional, mikrofon riset. Selain memasang alat sadap, pelaku juga membawa alat penguat sinyal yang bisa mendeteksi gelombang suara yang ditemukan. Jokowi mengaku kaget namun tidak mau ambil pusing atas penyadapan terhadap dirinya. Tidak tahu saya, ini kan sudah sebetulnya sudah, ini sudah Desember yang lalu dan saya enggak mikir, hanya memang saya lapor ke partai. Kenapa enggak polisi pak? Kenapa enggak polisi pak? Kenapa enggak polisi? Oh, saya enggak, saya enggak, saya enggak, saya enggak, saya enggak, apa sih yang disadap dari saya di rumah, rumah kegiatan saya juga hanya makan, hanya omong-omong ringan dengan istri. Kedepan, Jokowi akan lebih memperketat pengawasan di lingkungan rumah dinas. Terkait penyadapan ini, DPR juga telah memanggil sejumlah operator telpon di Indonesia. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.